Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe bingungan lonceng Asal-usul pisang batu Dahulu kala di sebuah kerajaan terdapat sebuah istana Di depan istana tersebut terdapat sebuah pohon pisang Pohon pisang tersebut berbuah sangat banyak Akan tetapi tidak ada yang boleh memakan pisang tersebut Kecuali anggota dari kerajaan tersebut Raja dan semuanya sangat suka dengan pisang itu Setiap hari mereka memakannya Akan tetapi untuk rakyat-rakyat Yang setiap hari lewat istana tidak boleh mengambil pisang tersebut Seluruh rakyat pun sangat takut akan aturan dari kerajaan tersebut Mereka pun tidak ada yang berani mengambil pisang itu Walaupun sebenarnya dalam hati mereka sangat ingin memakan pisang itu Mereka pun hanya bisa menelan ludah saat lewat istana tersebut Menahan keinginan untuk memakan pisang itu Salah satu rakyat dari kerajaan itu bernama Yaman Yaman adalah seorang dukun sakti Istri Yaman saat itu sedang hamil Dan tak disangka istri Yaman pun Nyidam akan pisang di depan istana itu Dia pun berbicara kepada suaminya Kakanda Sepertinya anakmu ingin sekali makan pisang di istana tersebut Hah? Pisang? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya? Semua rakyat di sini dilarang mengambil pisang tersebut Ayolah Kakanda Ini permintaan anakmu Aku sedang nyidam Yaman pun bingung Akan permintaan dari istrinya Di satu sisi Yaman pun tak berani Mengambil pisang dari istana tersebut Akan tetapi Di sisi lainnya Istrinya sedang menyidam Dia pun Harus meneruti permintaan istrinya Dia pun akhirnya Menghampiri Raja di istana Dia mengatakan Ingin mengambil pisang tersebut Yaman pun memberanikan diri Bertanya kepada Raja Raja Istriku sedang menyidam Dia ingin makan pisang ini Bolehkah aku mengambilnya satu? Oh tentu saja tidak boleh Hanya keturunan dari kerajaan ini Yang boleh mengambil pisang ini Tolonglah Raja Istriku sangat menginginkannya Hanya satu saja Aku tidak minta banyak Kau ini diberitahu tidak bisa Jangan memaksaku Aku tidak akan memberikan pisang ini padamu Dan jangan sampai kamu mencurinya Karena prajurit-prajurit di kerajaan ini Pasti akan menghabisimu Yaman pun akhirnya pulang Tanpa membawa pisang tersebut Dengan perasaan yang sangat kecewa Dia pun berjalan menuju rumahnya Istrinya pun menunggu Yaman Dan saat Yaman pulang Istrinya menyambut Yaman sangat bahagia Dia berharap Yaman membawakan pisang dari kerajaan tersebut Pak Kanda Kau sudah datang Mana pisangnya Dengan berat hati Yaman pun berkata Maafkan aku istriku Raja tidak bergendak Untuk memberikan pisang itu padaku Apa? Kenapa demikian? Maafkan aku Istri Yaman pun menangis Dia sangat kecewa Dia pun akhirnya kembali ke kamar Sementara Yaman pun sendirian di ruang tamu Yaman pun sangat jengkel terhadap raja tersebut Dia hanya meminta satu pisang Tapi tak diberikan Padahal ini keinginan istrinya yang sedang menyidam Yaman pun akhirnya berpikir Sungguh tega raja tersebut Aku hanya meminta satu Tapi tidak dibolehkan Yaman pun akhirnya bertapa Dia pun mempunyai niat buruk pada pisang itu Ya Dia mengutuk pisang tersebut Lihat saja Besok Pisang itu tidak bisa dimakan oleh siapapun Di pagi hari itu Udara pun sangat cerah Putri raja pun keluar dari istana Dia pun ingin memetik pisang Setelah dipetik Ternyata Pisang tersebut Berisikan batu Dan tidak bisa dimakan Putri pun berteriak Ayah 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 Kemarilah Raja pun keluar dari istana Ada apa nakku? Kenapa kamu berteriak? Lihatlah ayah Pisang ini berisi batu Seperti batu kerikil Kita tidak bisa memakannya Sang raja pun melihat pisang tersebut Dia tidak menyangka pisangnya bisa demikian Raja pun mengambil pisang-pisang lainnya Dan ternyata sama Pisang tersebut berisi batu kerikil Raja pun mengambil semua pisangnya Dan ternyata memang semuanya Menjadi batu kerikil Pisang tersebut sekarang tidak bisa dimakan Sangat kesulitan sekali Jika harus memakan daging pisang itu Karena semuanya terhalang oleh batu-batu kerikil Nah sejak itu Jadilah pisang tersebut menjadi pisang batu Sekali lagi Ini hanya dongeng ya teman-teman Nah adik-adik Sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi Mempunyai pesan moral Agar kita Mau berbagi kepada siapapun yang membutuhkan Jangan lupa Like dan share video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini dengan cara Klik subscribe Bunyikan loncengnya Jangan lupa Tonton semua video-video Yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video kami selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya